Jadwal kejuaraan badminton BWF World Tour sepanjang bulan Maret 2021, akan diisi oleh gelaran Swiss Open dan All England. Swiss Open 2021 dijadwalkan 2-7 Maret di St. Jacobs Halle, Basel, Swiss. Sementara All England 2021 akan dimulai 17-21 Maret di Arna Birmingham, Inggris. Stasiun Televisi Nasional TVRI, mengusung jargon mereka sebagai rumah bunuh tangkis akan menyiarkan langsung Swiss Open 2021, sementara untuk All England 2021 belum terdapat pemberitahuan resmi. Edisi tahun ini Swiss Open yang merupakan turnamen berkategori BWF World Tour Super 300, menawarkan hadiah total 140 ribu dolar AS. Sedangkan All England yang berkategori Super 1000, menyuguhkan hadiah total 850 ribu dolar AS. PBSI selaku badan tertinggi bunuh tangkis Indonesia akan mengirim dua skuad berbeda yang bakal berlaga di kedua turnamen tersebut. Keputusan ini terpaksa diambil antaran terbentur durasi waktu karantina sesuai protokol pencegahan COVID-19, serta jeda waktu yang singkat antar kejuaraan. PBSI juga mengabarkan bahwa mereka telah menarik keikut sertaan tunggal putri Gregoria Mariska tunjung dari ajang Swiss Open 2021. Pemain ranking 22 dunia yang juga pernah merengkus gelar juara dunia junior 2017 itu akan fokus berlaga di All England 2021. Mengacu hasil drawing yang telah dirilis, skuad merah putih akan diperkuat 10 wakil di ajang Swiss Open 2021. Mereka terdiri dari 3 wakil ganda putra dan ganda campuran, 2 wakil ganda putri, serta masing-masing 1 wakil untuk sektor tunggal putra dan tunggal putri. Sementara itu untuk ajang All England 2021, kontingen Indonesia dipastikan punya 9 wakil yang telah masuk dalam daftar hasil drawing. Sektor tunggal putra dan ganda putra muncul dengan jumlah kontingen terbanyak, yakni masing-masing 3 wakil. Sedangkan tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran masing-masing hanya diperkuat 1 wakil saja. Terima kasih telah menonton!